Informasi berikutnya, Pemirsa Kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang mencabut kegiatan pramuka sebagai extra curricular wajib di sekolah menuai pro kontra. Lantas apa saja tugas dan fungsi pramuka berikut ulasannya untuk Anda. Kita akan lihat pertama untuk mengenal pramuka sebagai ex school ya dari siswa. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu kapan sebenarnya pramuka ini dikenal oleh masyarakat tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Di tahun inilah dikenal pramuka sebagai gerakan pramuka yang membuat masyarakat dan juga bangsa terbentuk karakter pembangunannya. Dan setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari pramuka nasional. Kita tahu bahwa pramuka adalah kegiatan yang positif, singkatan dari peraja muda karena yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Suka berkarya begitu ya. Kemudian sebutannya bagi anggota gerakan pramuka meliputi pramuka siaga, pramuka, penggalang, pramuka penegak, dan juga pramuka pandega. Kelompok pramuka ini terdiri dari pembina pramuka, andalan, kemudian juga pelatih, pamung, saka, majelis pemimbing, dan juga staff kuartir. Ada kuartir nasional dan ada juga kuartir daerah. Nah, keperamukaan merupakan proses pendidikan di luar lingkungan dari sekolah dan juga keluarga yang digelar dalam kegiatan yang menarik mungkin yang diikuti oleh para siswa. Kita akan lihat juga untuk slide berikutnya, pemirsa. Untuk tujuan gerakan pramuka ini sendiri adalah menjadi manusia yang berkepribadian, yang positif, berwatak luhur, serta tinggi mental, moral, bodi pekerti, dan juga keyakinan beragamanya, dan juga menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan juga keterampilannya. Kemudian juga tujuan dari pramuka adalah menjadi manusia yang kuat, sehat fisiknya, dan juga manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang cinta tanah air ataupun NKRI. Dan yang terakhir, tujuan dari pramuka sendiri adalah anggota masyarakat yang baik, berguna, kemudian sanggup untuk menyelenggarkan pembangunan. Inilah dari visi-misi 14 Agustus 1961, membentuk karakter bangsa yang bisa mendorong pembangunan. Kita akan lihat juga fungsi dari pramuka ini sendiri. Fungsinya adalah sebagai berikut, kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Karena dari apa yang dilakukan dalam kegiatan pramuka ini, sangat banyak sekali hal-hal yang menarik ya, dilakukan di luar lingkungan sekolah, dekat dengan alam. Ini yang menjadi fungsi gerakan pramuka itu sendiri, tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga belajar di luar lingkungan sekolah. Kemudian juga pengabdian bagi orang dewasa. Jadi fungsi pramuka ini sendiri tidak hanya bagi anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Fungsi untuk orang dewasa adalah memupuk rasa tanggung jawab dari seorang dewasa tersebut, agar bisa menjadi pemimpin yang baik, atau lahirlah karakter dari seorang hal tersebut, dari leadership itu sendiri yang dibangun ya. Kemudian alat bagi masyarakat dan juga organisasi. Ini tujuannya juga adalah mendekat dengan lingkungan sekitar dan juga mampu bergabung, bersosialisasi dengan orang dan juga terjun langsung di organisasi-organisasi yang ada di lingkungan sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, hingga nanti di lingkungan luar sekolah maupun nanti menjadi bekal di lingkungan kampus tepatnya. Kami kutip dari buku pedoman Kuarnas Pramuka. Itu tadi kami jelaskan ke Anda apa itu pramuka, apa itu tujuannya, dan juga fungsi pramuka.